Intinya dari pembicaranya, kita udah dapet tips dan triknya untuk lebih sukses berada di bisnis entrepreneur baik dari bisnis makanan, juga bisnis fashion. Alhamdulillah aku udah mulai kebetulan di bisnis fashion juga, intinya dari pembicaranya kita udah dapet tips dan triknya untuk lebih sukses berada di bisnis entrepreneur baik dari bisnis makanan, juga bisnis fashion. Saya bergerak di bidang property industry. Tentu di sini the creative vendor yang syari ini bagaimana kita bisa menjadi satu pribadi-pribadi yang sukses, generasi-generasi bangsa yang sukses, tapi yang entrepreneur saya sukses, tapi yang syari. Saat ini saya belum memiliki usaha, tapi ketika di rumah saya menjalankan usaha orang tua saya, yaitu penggilingan bakso. Untuk diri kita sendiri sih mbak palingan, kita harus percaya sama diri kita sendiri untuk bisa percaya bahwa bisnis ini bisa running gitu. Kalau misalnya kita gak percaya sama bisnis kita sendiri, gimana caranya kita bisa running, bisnis kita bisa jadi gede gitu sih. Tentunya saya juga seprepare bagaimana bisa mengawinkan dan mengkolaborasi sehingga ya insya Allah everybody kita juga bisa make money, bisa ya bisnis, biar diri entrepreneur yang sejati, yang ya sukses dunia akhirat. Jangan cuma menjadikan ide-ide itu hanya di kepala, tapi coba dilakuin. So mulai aja dong. Sampai jumpa.